Hai namaku Sofi Aku mau bercerita Dengarkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ais dan Sofi Soraya Dari kelas 1 Umar bin Khotob Saya ingin menyampaikan Kisah terhadap Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillahirlazi Ansala Rasulahu Yudha wa dinil haq Riyuzhirahu ala dini kulli Wa kafabilahi syahidah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma sali'ala muhammad Wa ala alihi wasabihi ajma'in Amma ba'du Ustadz Ustadzah dan teman-teman yang saya sayangi Dikisahkan di kota Madinah Hiduplah seorang pengemis Yahudi yang buta Pengemis itu biasa duduk di ujung pasar Ia sangat membenci Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terhenti-hentinya ia mencacu makisah Nabi Dengan berseru Wahai saudaraku Berhati-hatilah dengan Muhammad Ia pembohong besar dan tukang sihir Namun hampir tiap pagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Selalu datang Membawakan makanan Dan menyuapinya Dengan sabar Penuh perhatian Dan kelembutan Karena buta Si pengemis itu tidak tahu Bahwa orang yang menyuapinya itu Adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Suatu hari Sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Salah satu sahabatnya Abu Bakar Mengunjungi rumah Aisyah Aisyah adalah Putri Abu Bakar Dan istri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar bertanya Anakku Adakah sunnah Nabi Muhammad Yang belum muka kerjakan? Wahai ayahku Semuanya telah engkau kerjakan Namun masih ada satu sunnah lagi Yang belum ayah kerjakan Abu Bakar merasa penasaran Dan bertanya Apakah sunnah itu wahai putriku? Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke pasar kota Madinah Dan membawa makanan Makanan itu diberikan kepada seorang pengemis Yahudi yang buta Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar kota Madinah Dengan membawa makanan Lalu Abu Bakar memberi makanan Dan menyuapi pengemis itu Namun tiba-tiba pengemis itu marah Siapa kamu ini? Tanya pengemis Aku adalah orang yang biasa menyapimu Jawab Abu Bakar Tidak mungkin Engkau bukanlah orang yang biasa menyapiku Orang yang selalu datang dan menyapiku Adalah orang yang lemah lembut Ia bahkan mengunyahkan makanan itu Untukku Abu Bakar terharu mendengarnya Ia membayangkan Betapa mulianya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan ikhlas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Memberi makanan Orang yang membencinya Lalu Abu Bakar berkata Memang aku bukanlah orang yang biasa menyapimu Karena beliau telah meninggal Taukah kau bahwa beliau itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pengemis itu sangat terkejut mendengarnya Selama ini aku selalu menghina dan mencacinya Namun ia tidak pernah membalas menghinaanku Ia malah membawakanku makanan Sungguh mulia hatinya Pengemis Yahudi itu tersentuh Dan memeluk agama Islam Alhamdulillah Nah teman-teman Dari kisah tersebut Kita bisa belajar Bahwa sebagai manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kita senantiasa menunjukkan perilaku baik Bahkan kepada orang yang berbuat buruk sekalipun Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ahlak yang mulia Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!